Terima kasih. Mau nanya nih sama Mas Kunto Aji, mantra apa yang cocok buat single supaya bahagia setiap saat? Single bisa bahagia gak? Bisa banget. Bisa banget tau, jangan khawatir kalau single. Itu single atau jomblo? Single lah. Bedanya apa menanda? Apa? Single sama jomblo. Lebih sopan single ya. Kalau jomblo itu kesannya mengharap banget. Single itu pilihan ya? Single itu pilihan. Kalau jomblo nasib ya. Tapi ada gak mantra? Mantra apa ya? Mantranya terlalu lama sendiri. Sulung sebenarnya bisa sih. Sulung bisa? Sulung bisa. Karena kan belum aja belum. Kayak belum dikasih gitu. Rehat juga bisa. Sebelum kau menjaga, merawat, melindungi segala yang berarti, yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Ini tentang self love. Tentang mencintai diri sendiri dulu gitu. Ketika kita single mungkin belum ada yang mendekat karena mungkin kita belum menghargai diri sendiri secara full. Karena ketika kita self love kan, orang yang mencintai diri sendiri tuh kelihatan auranya tuh kemancar. Iya, keluar. Dan orang akan tertarik mendekat ya? Iya. Karena dia sayang sama dirinya sendiri. Akhirnya kelihatan kok orangnya seneng gitu. Nyenengin gitu. Jadi, rawatlah diri sendiri ya. Rawat diri sendiri dulu. Rawat dalam dan rawat luar juga. Rawat di hari ini ya. Sepaket. Sepaket. Oke. Sebetulnya mulai belajar. Merasa belajar atau autodidak sih menciptakan lagu, nyanyi dan sebagainya. Itu mulai kapan sih, Ji? Pertama kali itu 17 tahun. Pada saat itu jadi ada temen aku meninggal karena tawuran. Itu sempat heboh di berita juga di Jogja waktu itu. Terus aku bikin lagu, aku bikin lagu terus sama guru bahasa Indonesia aku denger. Terus diikutin lomba gitu di RRI. Terus menang lomba itu akhirnya dapet rekaman gratis di RRI. Itu pertama kalinya aku rekaman lagu dan temen-temen sekolah. Sangkatan waktu itu hafal semua gitu. Jadi kayak disitu. Lagunya kayak gimana? Aduh, udah lupa lagunya. Gini pokoknya. Senyum dan gelak tawa yang pernah kau hadirkan. Tak cocap dalam di hati, membekas dalam kenangan. Kita disini relakan. Jika kau harus menyatu lagi dengan alam. Oh sobatku, gimana kabarmu disana sekarang? Bertemukah kau dengan Tuhanmu yang selama ini selalu engkau agung-agungkan? Kita disini doakan agar kau menjadi apa? Oh lupa aku. Itu 17 tahun udah bisa bikin itu ya? Itu refleksi temen yang meninggal karena tawuran. Iya. Itu karena waktu itu aku ikut Paski Braka juga dan dia satu tim sama aku gitu. Jadi lumayan ngerasa. Disitu mulai ngerasa sensitivitas terhadap sekeliling tuh. Dan kayak bisa mengekspresikan sesuatu dari musik gitu. Jadi aku sebenarnya kalau disuruh milih, sebenarnya passion. Passion katanya kayak ngupas bawang ya. Kita selalu menemukan hal yang lebih mendalam. Dibanding as a performer, aku lebih suka ketika membuat sesuatu gitu. Menulis. Menangkap terus menulis itu kayak lebih suka disitu. Apa itu makanya gak mau nyanyiin lagu orang? Bener gak sih Aji gak mau nyanyiin lagu orang karena bukan? Sudah bukan. Gak mau sih. Mau ketika suka sama lagu. Suka atau intu sama lagunya. Tapi ketika main gitar, aku bisanya cuma main lagu gitar. Gitar laguku sendiri. Jadi lebih karena... Selalu gak jago. Iya. Tapi sama juga karena itu ya. Biar lebih merasa klop aja. Waktu tahun 2004, ya sebelum terlalu lama sendiri, ditawarin untuk produser, udah nih nyanyiin lagu aja. Lagu seorang pencipta lagu terkenal gitu. Cuma menurut aku sebagai seorang seniman atau musisi, kalau aku sih pengen ketika denger musisi dia bikin lagu, kita kan tahu pola pikirnya seperti apa. Kayak aku teman-teman sendirilah kayak tulus gitu. Wah tulus. Dia dulu sempat dibanggil gajah waktu kecil. Itu kan kita jadi tahu dia seperti apa, pemikiran dia. Tapi ketika dibikinkan lagu kan, ya oke lagunya booming, tapi kita tidak tahu musisinya apa gitu. Dia siapa atau apa yang jadi pemikiran dia, kita gak tahu. Oke. Begitu pengalaman merekam itu langsung tahu, this is what I wanna do in life. Gak juga sebenarnya. Jadi dulu passion aku tuh sebenarnya bisnis. Aku mau jadi entrepreneur, mbak. Jadi aku kuliah akuntansi, lulus cepat, barukan sempat ditawarin biasiswa juga gitu. Karena emang passionku di bisnis awal. Kamu di Jogja kan kuliah? Di Jogja. Passionnya di bisnis. Musik itu adalah hobi gitu. Awalnya emang. Jadi akhirnya ketemu ketika dulu lulus wisuda, gak ada kerjaan, terus sama teman-teman didaftarin Indonesian Idol, tiba-tiba udah-udah di Jakarta, gak tahu mau ngapain. Tapi pada akhirnya itu ketemu lagi lho, mbak nana. Maksudnya, kenapa dulu passionnya di bisnis, kenapa ditaruh di musik. Ternyata itu dua passion yang bisa merge juga ketika sekarang bergerak secara independen. Mungkin keras kepalaku, idealismaku itu bisa terbantu dengan, aku juga suka sisi bisnisnya musik. Jadi bisa memasarkan karyanya sendiri, memarketkan karyanya sendiri, walaupun bergerak secara independen. Dari Risma Rianti, Mas Kunto Aji sedikit banyak aku ngikutin info-info tentang Mas Aji dari proses bikin lirik lagu, dengan pohon masalah, dan seterusnya. Apa visi besar Mas Aji dalam dunia musik? Wah berat nih. Waduh berat. Sejauh ini sih yang dilakukan adalah pengen tahu, musik itu bisa sejauh apa berimpact terhadap manusia. Saya yakin musik itu bukan segeder untuk galau-galauan tentang putus pacar, tapi bisa punya impact lebih. Musik itu kekuatannya kuat sekali. Dasar ya? Dasar banget. Dasar banget. Dan itu yang seharusnya kita kulik sebagai seorang musisi. Tapi sekarang saya berada di circle yang seperti itu kok. Saya merasa beruntungnya. Maksudnya di Indonesia, musik Indonesia nggak kalah keren. Sangat nggak kalah keren. Kita punya SDM yang bagus-bagus banget. Tapi yang jelas, terlalu lama sendiri itu kan ngehits banget. Gembung banget gitu. Apa sih efeknya terlalu lama sendiri untuk Kunto Aji? Kemana-mana pasti masih identik dengan itu dong? Iya, masih cukup identik. Terutama di market yang kalau kita bilang kayak market CD yang di kotak ketiga gitu. Masih pasti mereka butuh. Sorry. Mereka butuh lagu terlalu lama sendiri untuk diperdengarkan. Ya, aku bersyukur banget sama lagu ini karena bisa membawa karir sampai kesini itu juga karena lagu terlalu lama sendiri. Cuma kadang lagu ini begitu kuatnya menancap di orang-orang jadi kadang kita susah, sempat ada di titik untuk berusaha mengalahkan si terlalu lama sendiri ini. Tapi sekarang justru malah lebih lepas sebenarnya. Ya terbukti di album kedua ini kan. Lebih lepas, tidak berusaha untuk. Karena ketika bikin terlalu lama sendiri pun tidak berusaha untuk ayo bikin lagu yang mass product gitu. Enggak. Ya bikin lagu yang tulus aja tentang kesendirian, menikmati kesendirian, ini keluar terlalu lama sendiri. Itu aja yang dilakuin. Karena ketika itu yang dilakuin, akan sampai ke orang kok gitu. Yang jelas semua lagu di mantra-mantra itu berpotensi lebih besar dari terlalu lama sendiri. Amin. Amin. Bagus banget-bagus banget. Tapi gak apa-apa dong minta lagu terlalu lama sendiri. Boleh. Terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani kasih kasih. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini. Anur Diansyah, saya ingin tanya ke Mas Gunto Aje. Ada niatan untuk buat lagu mengkritik politik tidak? Kalau aku sebenernya pengen berada di sisi lain aja sih, ngikutin sih ngikutin, tapi untuk kesana kayaknya belum. Belum ada ide inspirasi ya? Harus jadi komennya kan? Ada tapi kayaknya nanti aja deh. Tapi lagu suara dan gemah itu kan juga, karena kan politik itu bukan hanya urusan elit, politik itu kan gimana kita menyikapi situasi-situasi publik. Dan suara dan gemah itu politik loh menurutku, iya nggak sih? Iya, sempat mertua aku juga dengerin ini jadi anthem partai cocoknya gitu. Jadi sebenernya memang ya politik karena berkaitan dengan generasi kan, dengan generasi yang menggantikan generasi yang lain. Jadi politik tapi implisit aja gitu. Yang eksplisit biar yang jurkan aja ya? Yang jurkan aja. Kalau yang musisi implisit ya, maksudnya pesannya masuk? Iya, masalah. Oke, aduh seru banget. Thank you so much. Sama-sama Mbak Dana, terima kasih. Thank you, thank you banget udah mau nyanyi, udah mau cerita, udah mau berbagi sama yang nonton catatan Najwa. Rencana ke depan apa nih, Ji? Yang paling dekat? Mau bikin konser buat album ini, terus insya Allah tahun depan bikin tour. Bikin tour album. Oke, yeay. Ditubuh tournya, ditubuh konsernya dan ditubuh tournya. Thank you so much, Aji. Terima kasih banyak Mbak Dana. Thank you, thank you udah nonton catatan aja sama Kunto Aji. Dadah. Terima kasih. Wah, seru ya Broitz, ngebahas soal mental health barengan sama Kunto Aji lewat album barunya. Betul. Album barunya adalah sebuah doa dimana namanya sendiri adalah mantra-mantra yang ternyata memang untuk Kunto Aji dan untuk pendengarnya, Broitz. Wah, keren. Kalo gak salah tuh pake frekuensi Solvegio yang bisa memenangkan hati. Betul. Terus juga bisa self healing, makanya kalo dengerin lagunya tuh damai gitu ya, Broitz. Tenang. Dan kayaknya Eda tadi udah keceplosan tapi gak apa-apa. Ini buat kamu yang pengen dapetin 1 juta rupiah tambahan dipotong pajak bersama dari Kopi Kapal Api. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa nama album kedua dari Kunto Aji? A. Gak apa-apa lah kita mau baik. Mata-mata. B. Mantra-mantra. Langsung aja dijawab caranya sama di Facebook kamu. Dengan tag akun Facebook fanpage nya Najwo Shihab dan juga Kopi Kapal Api. Seneng nih Broitz kalo edisi-edisi ngobrol sama musisi gini nih. Seru ya? Seru. Oh pas banget. Kita kan bikin konten musik bujang nih di Narazi. Mau bujang cek deh. Kita ngebahas musik Kunto Aji Jakarta-Jakarta. Jangan lupa untuk watch and subscribe Narastrip Z. Dan biar semangat. Ngopi dulu. 1 juta rupiah dipotong pajak menanti spesial buat kamu yang bisa jawab pertanyaannya ya. Teguh nih. Resepi. Bye.